Di lantai 3 Biro Proposilo baru saya sampaikan skenario yang harus mereka sampaikan dalam pemeriksaan. Untuk kejadian di Magelang tersebut tidak ada dan itu hanya sekedar ilusi. Pengakuan terbaru Ferdi Sambu tentang peristiwa di Magelang yang membuat Putri Candrawati kaget dan shock. Ada yang menarik dalam sidang Ferdi Sambu kali ini. Pasalnya BAP milik Sugeng dibacakan oleh JPU pada sidang terdakwa Ferdi Sambu dan Putri Candrawati di PN Jakarta Selatan, Kamis 29 Desember 2022. Sugeng yang merupakan Kasudit V, Diti Peter, Bares Krim, Polri dalam BAP-nya mengatakan bahwa dirinya dipanggil Ferdi Sambu melalui WhatsApp untuk datang menemuinya di rumah tanggal 21 Juli 2022. Dikutip Ayo Jakarta.com pada Kamis 29 Desember 2022. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, sekitar pukul 20 lewat 20 waktu Indonesia Barat, saksi dipanggil ke rumah Ferdi Sambu melalui pesan WhatsApp terkait masalah piket anggota provos yang bekerja di rumah beliau. Ujar Jaksa. Membacakan BAP Sugeng ketika saksi Sugeng sampai di rumah Ferdi Sambu, ia bertemu dan berbincang dengannya. Namun saat itu, pembicaraan di antara Sugeng dan Ferdi Sambu justru terfokus pada peristiwa yang terjadi di Magelang. Yang dimana terdakwa Ferdi Sambu menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada masalah yang terjadi di Magelang. Semua cerita terkait peristiwa di Magelang tidak ada. Papar Jaksa sesuai dengan BAP Sugeng. Kemudian, di tanggal 5 Agustus 2022 atau Jumat malam, Sugeng mengaku ditelepon oleh Ferdi Sambu. Ferdi Sambu mengatakan bahwa dia sudah diperiksa di baris krim Polri, serta menyampaikan bahwa ia ditanyai penyidik perihal pertemuan di ruang pemeriksaan provos. Saksi Sugeng kemudian menyebut bahwa Ferdi Sambu memerintahkan dirinya untuk bercerita apa adanya. Lantaran tidak ada kejadian apapun di saat di provos. Namun ada hal yang paling ditekankan oleh Ferdi Sambu, dimana saksi Sugeng diingatkan bahwa peristiwa di Magelang itu tidak ada dan hanya ilusi. Terima kasih telah menonton!